Terima kasih telah menonton 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 Sangat menonton Terima kasih telah 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 menonton Kita harus menonton Terima kasih telah 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 menonton Ini dia Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah ini Kita scan menonton Kita akan menonton Kita akan menonton Kita akan menonton Terima kasih telah menonton Kita akan menonton Ini dia menonton Kita akan menonton Jadi jadi Kita akan menonton Kita akan menonton banyak oke walaupun having fun tapi tetep peduli ledenya ini pasti scan oke thank you sudah sekarang kita menuju sirkuit sudah ya terima kasih pak ini dia semuanya itu dia kondisinya masih berantakan ya ya mungkin MotoGP tahun depan atau 2 tahun lagi mungkin sudah beres sirkuitnya jadi dululah kondisinya hari ini hari minggu tanggal 20 Maret ya 2022 kondisi jauh lebih rame dibandingkan kemarin ya memang karena hari ini adalah hari utamanya ya balapan utamanya di day jadi pasti rame banget terus Presiden Jokowi juga datang tadi mobil pas pampresnya udah datang udah jalan mungkin clear area dulu kali ya terus kayaknya bakal seru kayaknya hari ini jadanya juga sudah sempat share di IG Dekal 8000 Lock nih Dekal 8000 Lock untuk acara kegiatan hari ini jadi acara utama akan dimulai sekitar jam 10 sekarang masih sekitar jam 9 ya sekitar jam 10 free warm up warm up dulu ya warm up dulu untuk semua kelas lalu habis itu baru masuk ke balapan baru masuk krisnya ya ini kita sekarang mau masuk tunnel dulu tunnelnya karena sirkuitnya ada di atas jalan ini terus gimana rasanya pengalaman nonton dari kualifikasi kemarin sih seru banget ya karena pertama kali denger suara motor balapnya MotoGP karena berisik banget tapi keren banget ya nah sebentar kita coba denger bagaimana bunyi motor wah gelap ya bagaimana bagaimana bunyi dari motor Moto2 dan Moto3 saya jalan mundur nih jadi dah kom aja dulu ya jalan mundur soalnya oke kita sudah oke kita sudah keluar dari si gate nya kita sudah sampai nanti gate A nya itu eh zona A itu ada disana ya zona A ada disana terus sisanya nanti itu ada BC itu ke kiri MMV Mandalika apa gitu venue ada disana eh disano sebelah sana sekarang kadang ada disini kita lihat aja disini ada tulisan merchandise official merchandise cuman kita lihat ya apa saja merchandise yang ada disini official merchandise Pertamina Green Peak Indonesia ini kuning-kuning kayaknya 46 kali ya ini kayaknya 46 nanti kita kesana ya kita lihat yang lain dulu ini ada mushola juga disana ada ISS lalu ada RCB oke selamat menikmati 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 beri selamat menikmati 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 ya demikianlah perjalanan 2 hari ini ya perjalanan 2 hari ini di mandalika cirkuit mandalika kemarin pada saat kualifikasi kering kerontang panas lalu pas d-day nya hari hanya moto 3 moto 2 masih kering kerontang eh ternyata moto jv hujan kuyup basah kuyup jadi basah-basahan kuyupan ini dan akhirnya res ditunda 1 jam artinya jam 3 tadi mulai sekitar jam 4 4.15an lah kalau gak salah ya oke demikian saja dulu sekarang kita bersiap untuk pulang ke Bendenpasar oke terima kasih sudah menonton jangan lupa like, share, komen, dan subscribe oke bye-bye ya hee 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 bye-bye bye-bye see ya Selamat datang, channel DK8000 Jadi ini sekarang adalah video mengenai journeynya ya Helah, gaya lu journey Iya, jadi saya jarang touring jauh-jauh keluar kota, paling keluar pulau ya Tapi Pasar Mandalika ini saya bela-belain gitu kan Nah, waktu berangkat mungkin journeynya nggak banyak Karena memang saya nggak tahu jalan gitu kan Nah, ini waktu pulang ini saya bikinin Iya kan Nah, ini saya lagi berhenti, isi bensin Itu sana ada Pak El, di sana Pak Elson Bahwa CBR600RR-nya Beliau ride ya, dari Medan menuju dengan pasar Tapi waktu baliknya nanti Dari Denpasar cuma sampai Jakarta aja Saya ditoy Toy-nya sekitar 3,5 juta udah sampai depan rumah Seperti itu Jadi sekarang Kita ini dulu Nunggu Pak El dulu Selesai Pak El ngisi Apa namanya? Bensin Kita langsung gas Menuju lebar Perkiraan sih Waktu tempuh mungkin sekitar 40 menitan ya Kurang lebih Kurang lebih 40 menitan Ya berusaha sih Semaksimal Pak Rio bisa ngebut Karena kalau ngikutin CBR600 Pasti Pak Rio-nya nggak mampu Jadi sebisa ini aja ya Ini juga tadi Di depan kawan-kawan udah lihat beberapa footage ya Waktu udah bubaran dari Mandalika Rame banget Ini saya pun udah mendahului bubar sebelum Semuanya bubar Jadi biar nggak ini apa namanya Jadi biar nggak begitu rame Di jalanan Gede itu Itu Pak El udah selesai Jadi sekarang let's go Langsung Yuk Yuk RR itu idaman Jangan lupa Beri-birannya apa El tadi dikatakan RR R-M 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oh iya, ada cerita menarik tadi pada saat kita habis selesai tadi Pak Elson tadi ya ngambil tasnya itu tadi ternyata, eh ternyata motor Pak Elson itu coba mau dibobol lubang kuncinya ya, masanya lubang kuncinya kan rapi tuh kan, dolongan gitu aja tadi kiri kanannya agak sewek sedikit ketahuan itu gara-gara masukin kunci kok gak bisa masuk kuncinya jadi baru masuk dikit diputar dulu, kok muter gitu kan kalau dipraktikkan lebih detail dulu ternyata ya, begitu ternyata kayaknya mau dibobol kayaknya tapi gak bisa yuk, bersyukur lah gitu kan ya ya, tapi segitu-gitu nanti update lagi kalau sudah keluar dari sana ya keluar dari lakit antrean aja ya, kita masuk ke gelapungan ya oke permisi, Pak oke yuk pinjongan 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 Hai 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 Oh Hai 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 Oh nah saya keluar Hai 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 Tidak, 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 Tidak Tidak, Tidak Saya keluar, Pak Saya masuk sana Tidak, Tidak Tidak, Tidak Tidak, Tidak 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 Tidak